Intro Salam, selamat datang di channel Nyambi Gitaran Di video kali ini kita akan menjelajahi sepak terjang seorang gitaris legenda yang serba bisa Memiliki kedalaman teknis permainan yang luar biasa Ahli improvisasi gitar yang sulit dicari tandingannya Dan dikenal juga sebagai gitaris yang ramah dan rendah hati Ya, Kudrigovan Kudrigovan lahir pada tanggal 27 Desember 1971 di kota Chelmsford, Inggris Minat Kudrigovan dalam gitar dimulai pada usia 3 tahun, didukung oleh dorongan ayahnya Meskipun awalnya dia belajar secara intuitif melalui pendengaran Ayahnya memberinya dasar dengan mengajarkan 3 chord pertama dan memperkenalkannya pada beragam rekaman musik Pada awalnya, Kudrigovan terinspirasi oleh artis rock'n'roll tahun 1950-an seperti Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, dan Little Richard Dia kemudian merambah ke karya-karya The Beatles, Cream, Jimi Hendrix, Frank Zappa, dan ACDC Pengaruh signifikan lainnya termasuk Zell Cleminson, gitaris terkenal asal Skotlandia Yang berkolaborasi dengan sensasional Alex Harvey Beck Setelah meninggalkan sekolah, Govan melanjutkan kuliah mengambil jurusan bahasa Inggris di St. Catherine College, University of Oxford Namun baru perjalan satu tahun kuliah, dia merasa tidak cocok dan keluar dari kuliah untuk fokus mengejar karir di bidang musik Kemudian setelah keluar dari Oxford, dia menghabiskan sekitar 18 bulan bekerja di McDonald's Dengan usaha keras dan kesabaran menggapai mimpi sebagai musisi Gutri akhirnya berhasil memenangkan kontes sekitar pada tahun 1993 yang diadakan oleh majalah gitaris Dengan mengirimkan demo rekaman lagunya sendiri yang berjudul Wonderful Slippery Thing Majalah gitaris juga memberikan penghormatan kepadanya dengan gelar Gitaris of the Year Kemenangan dan penghargaan pertama inilah dimulainya babak baru karir Gutri Govan sebagai musisi gitar Ketika berusia 20 tahun, ia menerima tawaran kontrak rekaman dari Srebner Records Namun Gutri Govan terpaksa harus menolak tawaran dari Srebner Records pada saat itu Karena dia tidak ingin terbatas pada gaya musik tertentu atau diarahkan ke arah tertentu oleh label rekaman Pada waktu itu, Srebner Records memang dikenal dengan fokusnya pada gitaris-gitaris shredder instrumental Bagi seseorang yang pertama kali tampil di atas panggung pada usia 5 tahun Dengan membawakan beberapa lagu Chuck Berry dan Elvis Presley Gelar virtuoso yang dimilikinya mungkin tidak mengejutkan Namun yang menjadi kejutan adalah sikap rendah hati dari Gutri Govan Gutri Govan mencapai ketenaran sebagai gitaris dan pencipta lagu Karyanya melibatkan berbagai band seperti The Aristocrats, Asia, GPS, The Young Punks, dan Fellowship Album solo debutnya, Erotic Cakes Yang dirilis pada tahun 2006 Mendapat sambutan luas dan pujian tinggi dari gitaris legenda Joe Satriani Kemampuan Gutri untuk dengan mudah menavigasi gaya musik yang berbeda Sambil mempertahankan soundnya yang khas Sebagai seorang gitaris telah memperkuat statusnya Sebagai salah satu musisi yang paling dihormati dan dicari di industri musik Fokus Gutri selama dekade terakhir adalah menciptakan lagu, tour, dan rekaman Dengan trio instrumental rock fusion yang dikenal sebagai The Aristocrats Bersama Brian Beller sebagai basis dan Marco Mineman sebagai drummer Telah memikat penonton di seluruh dunia dengan penampilan luar biasa mereka Govan juga terlibat kolaborasi dengan Stephen Wilson Band Dan ikut tour sebagai gitaris utamanya Kemudian pada tahun 2015, Govan mengundurkan diri dari Stephen Wilson Band Karena jadwal tour yang berbenturan dengan The Aristocrats Dari 2016 hingga 2023, Gutri Govan adalah gitaris utama di live band Hans Zimmer Dan telah melakukan tour keliling dunia dengan ensemble ini Zimmer menemukan Govan di Youtube di mana dia melihat Govan memainkan gitar tanpa fret Di dalam semua proyek Hans Zimmer ini, Gutri Govan mempunyai tugas penciptaan suara dan tekstur yang tidak biasa Tugasnya tidak hanya memainkan bagian gitar yang normal Tetapi juga menggunakan Fractal X FX3 untuk menghasilkan efek suara yang khas Menawan, serta menambahkan dimensi unik dan dunia lain pada skor musik Selain itu, ia juga berkontribusi pada sejumlah soundtrack Hans Zimmer Seperti The Boss Baby 2017, X-Men Dark Phoenix 2019, The Lion King 2019, dan Dune 2021 Govan memainkan konser terakhirnya dengan Hans Zimmer pada tanggal 9 Juni 2023 di Köln, Jerman Untuk fokus pada tournya bersama The Aristocrats Awal karir sebagai instruktur gitar adalah saat Govan bekerja di majalah Gitar Technics Dengan menyediakan transkripsi lagu, termasuk lagunya sendiri Wonderful Slippery Thing Kemudian pada 90-an akhir, Govan mengajar di Gitar Institute di Acton Kemudian Thames Valley University, The Academy of Contemporary Music di Guildford Dan Brighton Institute of Modern Music Govan sering diundang untuk mengajar di berbagai seminar gitar, masterclass, dan klinik gitar di seluruh dunia Dalam konteks mengajar ini, ia dikenal karena kemampuannya mengajarkan berbagai macam gaya bermain gitar Govan telah menerbitkan dua buku tentang permainan gitar Yaitu Creative Gitar Volume 1, Cutting Edge Technics Dan Creative Gitar Volume 2, Advanced Technics Tahun 2012, Govan juga mengisi gitar solo di salah satu lagunya band Periferi Yang berjudul Have a Blast Tahun 2013, Govan mengadakan workshop gitar bersama Paul Gilbert Dia juga salah satu bintang tamu di album Intermezzo milik Michelangelo Patio yang dirilis pada November 2013 Govan juga menjadi gitaris tamu di album solonya Nick Johnston Yang berjudul Electric In My Veins pada tahun 2013 Dan Silver Tongue Devil pada tahun 2014 Kemudian pada tahun 2016, Govan bermain bersama Joe Satriani dan Steve Vai dalam Tour G3 2016 keliling Eropa Tour ini dilakukan di negara Italia dan Jerman Dan menampilkan dukungan dari Mike Cannelly pada gitar Dan bersama anggota The Aristocrats Pengaruh utama Govan mencakup gaya Jimi Hendrix dan Eric Clapton dari era krim Sehingga dia mengidentifikasi akarnya dalam latar belakang blues rock Untuk mempertahankan usahanya dalam menjauhi arus musik serat gitar yang populer di tahun 1980-an Dia mengambil inspirasi dari Steve Vai dan E.W. Malmsteen tentang bagaimana musik dihasilkan dari imajinasi dan gairah jiwa Ditambah dengan aspek pengaruh jazz dan fusion dari Joe Pass, Alan Halsworth, Jeff Beck, dan John Scofield Memainkan peran signifikan dalam gaya bermain gitarnya Meski mampu menguasai berbagai gaya, Udri Govan memiliki pendekatan bermain yang unik Sering menampilkan melodi panjang dan terstruktur Penggunaannya yang cermat dan indah atas nada kromatik untuk mengisi celah Tentik tepi yang cepat dan lancar Slap yang funky Dan kadang-kadang pemanfaatan efek ekstrim menjadi ciri khas gaya bermainnya Govan berpandangan bahwa gitar adalah semacam mesin ketik untuk menyampaikan pesan-pesan musik Dia menyatakan bahwa kemampuannya untuk memvisualisasikan permainan di kepalanya bahkan tanpa memegang gitar Memungkinkannya memiliki seluruh rangkaian nada dalam pikirannya Sebelum menulis atau mempelajari sebuah lagu untuk menciptakan suara yang diinginkan Dikutip dari website resminya The Aristocrat Saat ini Udri Govan menggunakan gitar Charvel USA Udri Govan Signature Model Dan gitar fretless Viger Surfrater Kemudian amplinya menggunakan Victory Amplification V50 Dan kabinet Victory Amplification 4x12 atau 2x12 dengan speaker Selection Vintage 30 Kemudian Gudri Govan juga memakai beberapa efek Free The Tone Red Jasper Overdrive DC Electronic Polytune untuk tunernya Gaia Tone VR 3 Auto Wah Exotic EP Booster Providence Underdyme Analog Chorus Dunlop Jari Cantrell Signature Wah Dunlop Volume Pedal DC Electronic Ditto Looper Flashback X4 Digital Delay dan Hove Reverb Kemudian dia juga memakai Fractal FX8 Untuk Peak Gitar dia memakai Red Bear Gutrigovan Signature Model Dengan ketebalan extra heavy dengan tegangan yang berubang-lubang Speed Bevel dan dibuat bergerigi bagian atasnya Biasanya Gudri Govan memakai senar gitar di Adario NYXL Dengan ukuran 0.10 hingga 0.46 Untuk aksesoris dia memakai Groove Gear Flat Raps Sampailah sudah di penghujung video ini ya Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak perjalanan seorang Gudri Govan Yang memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk para pemain gitar di seluruh dunia Proses keteguhan dan kerja kerasnya dalam memilih jalur yang berbeda Telah membuahkan hasil yang bisa kita nikmati saat ini Dia adalah contoh gitaris dunia dengan ilmu padi Gudri Govan tetap rendah hati Jangan lupa subscribe, komen, dan like Mohon maaf jika ada salah Sampai jumpa di video berikutnya Salam, Matur Suwun Terima kasih telah menonton!